Terima kasih telah menonton 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 Harus dari bidang ini aja atau umum? Itu bisa umum, tapi mungkin lebih kebanyakan anak-anak HI gitu, hubungan internasional. Karena aku juga dari akuntansi itu hanya beberapa dari fakultas ekonomi itu, kebanyakan itu memang HI. Jadi harus HI gitu. Untuk proses yang tadi gimana ya? Maksudnya kayak dari awal Teteh melangkah untuk memutuskan mengikuti suatu ajang tersebut, apakah Teteh tadi seperti yang pertama, seperti lotre ataupun hanya coba-coba? Atau emang Teteh diniatkan emang ada di to the list? Apa maksudnya kayak, kan kita suka nge-list nih, aku tuh harus ada pencapaian apa gitu. Iya, betul. Aku memang orangnya suka nge-list dan terstruktur kayak gitu. Jadi kayak, aku kayak satu tahun ini rancangan aku tuh mau apa, aku tuh mau dibawa kemana, aku tuh mau kayak gimana gitu. Karena itu ngaruh banget bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat keseharian tuh ngaruh banget gitu. Jadi emang to the list kayak gitu. Berarti Teteh mengikuti ajang tersebut tuh emang udah ada di targetan Teteh gitu? Iya, jadi karena aku rasa sebagai mahasiswa, apalagi sekarang persaingan dunia, apalagi dalam perdagangan ya, ekonomi itu kan udah mendunia gitu. Jadi bukan lagi persaingan global, tapi kita juga apalagi udah masuk MEA ya, itu yang perdagangan itu. Terus karena menyadari bahwa kita harus bisa bersinambung gitu di ranah internasional. Karena sebagai mahasiswa tuh harus pintar-pintar mencari peluang kayak gitu. Mumpung masih berstatus mahasiswa, mumpung masih punya koneksi terhadap hal tersebut, jadi coba dalam hal internasional. Karena ya kita perlu sesuatu yang bigger gitu. Oke, Teteh kan tadi mencari peluang ya, nanda garis bawah ini. Terkadang banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi, tapi dia tuh tidak tahu. Maksudnya kayak, aku tuh harus cari link kemana atau channel kemana, apakah Teteh disini mengikuti UKM tuh yang sekarang? Mimi atau Ismi, Teteh Ismi ini menjadi seorang, maksudnya seorang mahasiswa berprestasi, apakah itu hanya di ranah kampus aja? Atau misalkan channelnya, Teteh denger dari ini, Mie kamu ikut ini, kamu bisa gini-gini, apa gitu Teteh? Ya, pertama pasti yang paling aruh itu channel, kayak gitu. Berarti dari luar, faktor dari luar dulu? Pertama ya, pertama dari luar dulu, misalkan kayak aku yang waktu di UGM juga ditawari, mau nggak kayak gitu. Tapi kitanya tuh harus bisa ambil gitu, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Pokoknya jangan pernah takut gagal, karena kita gagal tuh karena kita nggak pernah nyoba, kayak gitu. Jadi kita ambil peluangnya, kita beranikan diri untuk mencoba, coba aja dulu, gitu. Karena kita nggak tahu lesson dan blessing nanti ke depannya tuh kayak gimana. Because something bigger and better waiting for us, kayak gitu. Terus ketika aku dapat tawaran tersebut, aku coba dan ternyata aku dapat, kayak gitu. Jadi, apa ya, jadi candu gitu ketika ada hal baru, ditawari, ada aku ambil, aku ambil. Dan Alhamdulillah sih, nggak tahu kenapa Allah tuh sebaik itu gitu ya. Ketika aku mengikuti, Alhamdulillah dapat terus, kayak gitu. Baik ya, respon orang tua atas prestasi, Teteh pasti bangga ya. Tapi Allah-Allah pasti, Teteh berprestasi nih. Contohnya di kancah internasional. Nah, respon orang tua saat di kancah internasional tuh gimana, Teteh? Oke, karena aku terlahir mungkin dari keluarga yang tidak high gitu ya, sederhana. Jadi, kayak ini first time juga keluarga, khususnya di rumah aku. Aku mendapatkan kayak beasiswa atau kesempatan ke luar negeri itu jadi kayak sesuatu hal yang cukup wow bagi mereka. Kayak gitu, jadi ya pasti bangga kayak gini. Bangga banget gitu. Terus yang bikin haru itu ketika ayah aku, ketika aku bilang bahwa ya aku pengen kesini, pengen kesini. Jadi mereka tuh selalu, selalu mendukung, selalu nge-support apa yang anaknya pengen. Sampai ayahku bilang, kan kalau aku tuh, kalau ada kepengen gitu ya, suka, puasa, dan sebagainya. Sampai ayahku tuh bilang, udah neng, kan neng ya disebutnya. Udah neng, kalau misalkan neng capek. Kalau misalkan neng capek atau misalkan butuh tenaga lebih gitu. Gak apa-apa, gak puasa juga nanti ayah yang puasa diniatinnya buat kesuksesan neng. Kayak gitu. Itu sih, jadi kayaknya salah satu faktor keberhasilan-keberhasilan aku tuh adalah dari orang tua. Rido Robi, Fido Walidaini, Wasutu Fisuh Tihima. Rido Allah bergantung kepada Rido orang tua. Berarti Tate juga balance ya, antara pendidikan dan juga, maksudnya kayak, antara agama dan juga pendidikan itu gak ada yang naik sebelah. Kan terkadang orang yang lebih, maksudnya banyak prestasinya, dia tuh akan, kalau di Sunda itu, menggak, tuh apa sih, sombong gitu ya. Gak sombong, tapi Tate yang gak ya, maksudnya kayak gak jomplang gitu ya. Ya Allah, karena kalau ibadah atau apa itu kan sebuah kebutuhan, kebutuhan aku, bukan aku, bukan harus, tapi kebutuhan aku juga gitu. Iya benar sekali. Oke Tate, berbincang ke prestasi lagi nih Tate ya. Kan tadi Tate sudah menjelaskan nih, proses dari Tate merintis prestasi-prestasi yang Tate raih. Terus ada gak sih Tate, kan pasti orang tuh ada susahnya dan ada senangnya, mungkin orang taunya hanya, wih si Mimi hebat banget. Iya benar-benar. Ada gak sih kesulitan saat Tate mendapatkan prestasi, ada yang paling, faktor yang paling sulit atau menghambat gitu Tate? Pasti, pasti banyak banget kayak badai berdatangan Widi, badai, pasti dari lingkungan sekitar yang kayak, bahkan kayak dari temanku sendiri tuh yang paling ngebuat aku agak down gitu. Kayak, aduh kamu tuh udah sih jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ambis atau apa. Nah, itu sih faktor yang bikin aku down, lebih ke lingkungan kayak gitu. Tapi, kita balik lagi, kita gak tau lesson dan blessing nanti ke depannya kayak gimana. Jadi, kayak aku selalu terus ngegarap goals aku gitu. Jadi, bagaimana aku bisa mengantisipasi hal tersebut, memantapkan lagi niat. Ya gitu, lebih ke, jadi semakin aku kesini menyadari bahwa berprestasi itu bukan ketika kita mengejar, apa ya, ketika kita dapat juara satu, terus ketika kita glorifying atau sebagainya, tapi ketika berprestasi itu kita bisa men-challenge diri sendiri, wah ternyata aku mampu dan berprestasi itu ketika kita bermanfaat buat orang lain gitu dan memotivasi. Oke Tate, Anda mau nanya nih, kan ada kata-kata nih Tia, Tate setuju gak dengan kata-kata ini? Jika kamu mau sukses, ataupun kamu mau lebih baik ke depannya, kamu harus kehilangan waktu, teman, dan juga ya itu, setuju gak sih dengan kata-kata itu Tate? Enggak, malah semakin kita melangkah, semakin banyak teman, banyak relasi yang kita temui. Kayak gitu, pasti kalau misalkan waktu dikorbankan itu pasti dikorbankan, tapi dikorbankan untuk apa? Untuk keberhasilan kita juga gitu. Jadi, bukan dikorbankan, tapi memang udah porsinya ke situ kayak gitu. Teman itu gimana kita, apa ya, kita menyikapinya kayak gitu. Mungkin kan ada yang pinter, tapi kayak ansos kayak gitu. Kalau aku menyeimbanginya gitu, aku tahu bersosialisasi itu penting, jadi aku juga memperbaiki hubungan dengan teman-teman. Ada gak sih Tate pesan-pesan untuk teman-teman di rumah nih? Oke, mungkin kadang kita gak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita pengen berprestasi lah istilahnya kayak gitu. Seperti yang aku katakan tadi, kenali whymu, cari why kamu gitu. Kenali potensi diri kamu, terus kamu kembangkan, terus jangan pernah compare sama orang lain, apalagi insecure, apalagi sampai bikin overthinking, karena itu pasti bakal menghambat banget tentukan goals kamu. Let's dive your goals again, let's start from the beginning, it's never too late to start over. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan anda bersama Teh Ismi atau Teh Mimi Hamidah. Bersama Teh Ismi itu emang spektakuler banget tadi mengenal prestasi-prestasinya. 7 prestasi di kancah-kancah manapun, katanya di kancah nasional dan internasional. Bagi teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan yang ingin berprestasi jangan malu-malu, terus kenali diri kalian, ada apa di diri kalian, kenali why-nya kalau kata Teh Mimi Hamidah. Itulah perbincangan kali ini, terus saksikan program Kupas Tuntas Season 2 di episode-episode selanjutnya, karena ada mahasiswa berprestasi lagi selain Teh Mimi Hamidah. Uniku Daya! Da-dah! Terima kasih, Teh Mimi!